Halo Sobat Mediko Global, kembali lagi di channel kami. Kemudian disekertai mual dan muntah sebanyak dua kali. Pasien tidak memiliki gangguan pendengaran seperti telinga berdenging maupun riwayat trauma. Terus ditemukan nistakmus yang horizontal. Dokter melakukan suatu manuver untuk menegakkan diagnosis. Di sini yang perlu ditekankan adalah dokter melakukan suatu manuver untuk menegakkan diagnosis. Kalau dari kasusnya kalian sudah bisa baca, pusing berputar dipengaruhi perubahan posisi. Pasti BPPV, B9 Paroxysmal Positional Vertigo kan, BPPV. Manuver, nah banyak manuvernya. Ada manuver yang buat diagnosis, ada manuver yang buat terapi oleh dokter, ada manuver yang buat terapi di rumah yang dilakukan pasien sendiri. Sekarang kita bahas satu-satu. Nah, vertigo itu definisinya adalah persepsi yang salah dari gerakan seseorang atau lingkungan sekitarnya. Nah, jadi dia merasa lingkungannya itu berputar terhadap dirinya. Nah, persepsi gerakan itu vertigo dibagi jadi dua. Ada vertigo vestibular dan vertigo non-vestibular. Vertigo vestibular dibagi lagi jadi sentral dan perifer. Kalau sentral itu timbulnya pada lesi di nukleus vestibularis, di batang otak, di talamus, sampai dengan korteks cerebri. Kalau perifer, terjadi pada lesi di labirin dan nervus vestibularis. Nah, pemeriksaan neurologis yang perlu ditekankan selain kesadaran, kranialis, motorik, dan sensorik, perlu dites keseimbangan. Mulai dari rombek, rombek yang diperkuat, kemudian pas pointing, kuda, jalan tandem, dan juga test next, talamus. Nah, nih. Kalau pasien datang dengan keluhan pusing atau vertigo, pusing berputar, apakah dia episodic atau kontinus? Kalau dia episodic, apakah dia dipicu oleh sesuatu atau spontan? Kalau dia dipicu oleh perubahan, dipicu ini, dipicu perubahan posisi ya pada pasien ini, maka untuk diagnosisnya dilakukan manuver dikselpai. Di mana kalau positif, kita bisa diagnosa BPPV. Nah, pada pasien juga terdapat nistakmus horizontal. Nistakmus horizontal ini menandakan kelainannya itu perifer. Nistakmus horizontal. Kalau nistakmusnya vertikal, dia menandakan kelainannya itu sentral. Jadi, manifestik kinis dan pemeriksaan fisik pada pasien ini mengarah ke BPPV. Nah, ini manuver dikselpai dilakukan oleh dokter untuk menegangkan diagnosis, bukan terapi. Nah, untuk manuvernya, biar lebih jelasnya, kalian bisa nonton di Youtube ya. Untuk tetelaksananya, sebenarnya yang paling penting itu exercise, jadi manuver yang dilakukan di rumah. Kalau Aplay ini, banyak efek samping sih kalau dilakukan sama pasiennya, jadi lebih disarankan untuk dilakukan oleh dokter. Jadi, yang paling disarankan untuk dilakukan pasien di rumah itu brand darof. Untuk simptomatiknya, bisa dikasih antihistamin atau kalsium antagonis. Sekarang sudah ada kombinasi dari kalsium antagonis dan juga antihistamin, yaitu sinarizin dengan dimen hidrinat. Tapi, kebanyakan pada yang ngasihnya betahistin. Dia ini analog antihistamin. Ada sediannya, ada yang mesilat, ada yang HCL. Lebih disukai karena efek sampingnya itu lebih minimal. Lebih minimal. Dan kerjanya itu di vestibular sama di sentralnya. Nah, ini manuver Aplay ya. Dia kalau dilakukan sama pasiennya, takutnya pusing, jatuh, atau timbul nistakmus. Jadi, lebih disarankan untuk dilakukan oleh dokter. Nah, ini brand darof yang bisa dilakukan pasien secara mandiri di rumah. Jadi, jawabannya adalah dis-health. Baik, karena yang ditanyakan adalah manuver untuk mendiagnosis. Nah, sekian pembahasan kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan atau kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, and subscribe. Terima kasih.